Halo para pemirsa dan sahabat di BHSNL, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini sehat semua dan selalu diberkahi kesehatan serta pelipahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara penggunaan modul PL494 dan modul SG3525 untuk PWM Interphone dengan memanfaatkan feedback. Jadi bagaimana kita memanfaatkan feedback ini berlaku untuk semua PWM. Nah, pada rangkaian sederhana ini, ini tepat saya gambarkan seperti ini. Dari PWM, ini ada contoh input menggunakan Ilko 4700UF. Lalu, sebagai pengaman, ini ada diode ke inputan PWM, ke positif PWM itu ada diode. Sebagai pengaman, saya jarol positifnya. Di sini saya menggunakan MOSFET IRFZ44 sesuai dengan skema. Tetapi pada skema ini belum menggunakan feedback. Ya, belum menggunakan feedback. Jadi, sehari ini saya akan menerangkan bagaimana kita memanfaatkan feedback. Dengan skema yang sederhana. Ya. Lalu, resistor ke gate saya menggunakan 4,7 Ohm. Dan dari gate ke short, itu 10 kg. Lalu, trafo. Ya. Anu trafo. input. CT. Output ke deode bridge. Lalu, di sini ada Ilko 100UF 400V. Di sini ada yang kurang skemanya. Ya. Jadi, di sini ada yang ditambahkan resistor. resistor. Resistor itu bisa 100K sampai 330K. Itu gunanya resistor ini untuk mengosongkan Ilko. Baik. Begitu. Rangkaian awal ya. Jadi, rangkaian awal ini tidak menggunakan feedback. Ya, ini. Tidak menggunakan feedback. Ini saya masih putus. Feedback-nya. Kita coba tanpa feedback. Kita coba tanpa feedback. Jadi, kita pasang PWM-nya dulu. Ini kita pakai PWM-nya yang TL4940 ya. Pasang. Ya. Kita pasang. Sesuai dengan skema ya. Yang feedback. Feedback itu kita tidak menggunakan dulu. Untuk memetahui perubahannya. Kemudian kita coba. Pasang lubang. Jadi, hidup di sini. Eee... Vondasenya 276. Ya. Jadi, kita tidak bisa merubah. Merubah sesuai kebutuhan. Berapa operasi yang kita inginkan. Itu tanpa menggunakan feedback. Lalu bagaimana kita memanfaatkan feedback-nya. Kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu ya. Jadi, Peran-peran. Untuk memanfaatkan feedback ini. Kita ambil. Jadi, kita sambungkan. Kemudian. Kemudian. Feedback. Kita ambil dari jalur positive output. Jadi, kita sambungkan saja langsung. Oke. Positive output ya. Jadi, kita sambungkan ke positive output. Jadi, kita sambungkan ke positive output. Jadi, saya sudah solir. Ini elko. Jalur positifnya. Yang warna merah. Yang warna merah. Yang positif. Kita sambungkan ke feedback. Jadi, kita sambungkan. Ke feedback. Yang positif. Dari output positif. Langsung kita sambungkan ke feedback. Oke. Jadi, kita solder saja. Lalu. Lalu. Out of negative. Kita sambungkan ke drone. Kita sambungkan ke drone. Sambungkan ke drone. seperti itu jadi sangat mudah kan kita memanfaatkan hitback jadi kita ke ground sekarang kita coba ya jadi ground ini sesudah disambungkan diambil dari min ilko min ilko kita sambungkan langsung ke negative atau ground sudah lalu kita coba hidupkan kita lihat disini arus potase output ke 276 sekarang kita akan mengubah output dengan memanfaatkan feedback jadi saya akan memutar feedback dari PWM jadi perhatikan podasenya saya putar ke kanan saya putar ke saya putar ke ke kanan ke kanan tutator jadi 220 dengan mengutar feedback jadi sangat mudah kan dengan menggunakan modul PWM ini kita bisa langsung memahamkan talur feedbacknya ini menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya lewat chat di facebook maupun di whatsapp bagaimana memanfaatkan PWM memanfaatkan feedback dari PWM jadi seperti itu ini menggunakan modul TL494 untuk kembalikan harus kembali importasenya kembali jadi begitu juga dengan PWM SG3525 sama sama caranya jadi kita coba ya kita cabut PWM TL494 kita ganti dengan yang SG3525 kita pasang catodayatnya nah disini kita lihat bahwa kuota C 205 9V jadi sekarang kita bisa memahamkan feedbacknya kita coba putar kita putar belahan ke depan kondasenya berubah ini jadi 214 kita coba ke 220 kalau kita lepas beban jadi portasenya stabil di 220 perbeda kalau kita tidak menggunakan feedback dia akan naik turun naik turun bahkan melebihi 310 volt jadi begitulah cara sederhananya kita menggunakan modul PWM TL494 dan SG3525 menggunakan feedback pada terampok parit jadi sudah kembalikan lagi ke 270 semoga bisa membantu bagaimana cara membantakan feedback dari PWM PWM SG3525 maupun TL494 semoga bermanfaat terima kasih sub indo by broth3rmax